God of War Yang Aku tidak pernah melupakanmu Atas apa yang kau lakukan malam itu Kota ini akan menjadi kuburanmu Esek Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini Dan kali ini aku mau lanjutkan game God of War Yang dari kemarin udah kita mainin Nah di part sebelumnya itu kita udah berhasil sampai ke Athena Kota Athena ini yang sedang dilanda perang gara-gara si Ares ngebawa bibit peperangan ke sini Dan kita diberi tugas sama si Dewi Athena langsung Buat gini sih, katanya itu tugas terakhir si Kratos Biar dia bisa dibantuin sama para dewa buat ngelupain masa lalunya dia Soalnya si Kratos bilang ini dia udah mengabdi hampir 10 tahun gitu Kita dikasih tugas terakhir Dan di God of War 1 ini Momen-momen si Kratos yang masih percaya sama para dewanya lah Kalau kalian pernah mainin yang God of War 2 Ataupun nonton video gue yang God of War seri 3-nya itu Dia pasti ngebantai semua para dewanya Soalnya dia udah kesel banget sama semua dewa-dewanya lah Oke ini gue kemana Oh iya ini Tempat kalau gak salah ada orang-orang yang pas kita baru penyampe Athena Ini ada dua orang yang minta pertolongan tuh Terus tiba-tiba ditusuk dari belakang Oke entah kita mau disuruh manju kemana Pokoknya disuruh ngalahin si Ares lah intinya disini Oke kalau tiba-tiba lantainya nyala baru dinyak sama si Kratos Jangan takut Kratos Aku adalah Oracle dari Athena Disini untuk menolongmu Untuk mengalahkan Ares Kayak hologram gitu ya Cari kuilku di timur Dan aku akan menunjukkan bagaimana cara membunuh seorang dewa katanya Kayak Cenayang gitu dia disini Kayak peramal gitu lah istilahnya Kita disuruh nyari dia Kuilnya dia lebih tepatnya Di wilayah timur dari Athena katanya Nih utaranya mengare kemana ke depan kan utaranya Oke the road to Athens Jalan menuju Athena Anjir gede banget si Ares Gak rapi tahun 2005 ya Imbalikan musuh-musuh di bawah kayak semut loh beneran Kayak semut lagi ngerumunin jajan Gede banget Itu ngomong-ngomong gimana cara kita ngalahin si Ares ya Oh iya kan gua lupa Iya nanti si Kratos itu berubah jadi Gede juga Nanti dapet terus si Ares ngeluarin kayak tentakel-tentakel gitu Dari belakangnya Kayak dootropos gitu deh Jangan lupa sih God of War Yang Aku tidak pernah melupakanmu Atas apa yang kau lakukan malam itu Kota ini akan menjadi kuburanmu Soalnya si Kratos kalau gak salah Digunain sama si Ares Soalnya awalnya sih dia memuja si Ares banget sebagai dewa perang Terus gara-gara seolah-olah Dibutakan sama gininya si Ares Si Kratos dibuat ngebunuh Keluarganya dia lah Anak sama istrinya Tanpa sengaja sih ngebunuhnya Dia disuruh nyerang satu kota Aduh ya Malah diginiin lagi Ditutupin jalan Iya baru juga masuk Dikasih Fireball sama si Ares Oke gerbang Oh iya kalau gak salah kita mesti Nginjak ini biar bisa ngebuka gerbangnya Tapi kita mesti ngebuat salah satu Minotaurus ini Nahannya lah Aduh pake Kita rubah jadi batu kalau salah Shit Udah ditangkis padahal lu Hmm bagus Berhasil gue enter di satu Bunuh dulu satu Nah bagus Mamam nih pedang Mamam nih pedang Mamam Oke intinya kita mesti ngebekuin pake Kepalanya si Medusa Dipas di tuas itulah Eh bukan tuas sih Intinya biar dia ngenahan pintunya ini Biar kebuka terus-terusan gitu Soalnya Kita gak bekalan bisa lewat Kalau kayak gitu Come on Come here Come here Jadi batu Bagus Tumben gue ngelewatin Dalam sekali percobaan Lolos Soalnya biasanya Pas gue udah nyampe deket gerbangnya Minotaurusnya udah balik lagi jadi gini Udah gak jadi batu lagi Pasti ketutup Datu pintunya Dan ini kalau gak asal Di dalam rumah-rumah ini Ada peti Aduh digangguin sama Anak bohnya si Ares Bawa pake panas segala Oke kosong rumahnya Ya udah mati duluan Oh itu di dalam sana ada peti Oke kita buka dulu petinya ini temen-temen Dan Gak apalah Itu biasanya di peti-peti kayak begitu Pasti ada aja Entah itu Gorgon Eye Mata gorgon yang bisa dipake buat nambahin darah itu Bar darahnya Ada juga gini Ada juga apa namanya Bulu Phoenix Aduh bangke Nih Aaaa Aaaa Ganggu banget dah Nah ini Bulu burung Phoenix Yang nambahin Bar magicnya lah Biar lebih lama kita bisa ngelakuin magic temen-temen Aaaa Aaaa Oke kita coba masuk dulu Dan Kosong Mampus lo Ngeselin banget Kalau udah yang mana-mana Dari kejauhan gitu loh Kosong juga ini rumahnya Kayaknya kita masih belum punya panahnya Kosong lagi rumahnya Kalau masalah kalau kita ngebunuh orang-orang biasa disini bakalan ngeluarin darah deh Green Orb nya Oke disini ada peti ternyata Red Orb Lumayan Sobek jadi dua Coba kita lihat di dalam sini Nggak Ada yang cuma gentong doang Sini Ah itu ada Itu ada Ada peti Malah dua Adanya peti disini temen-temen Gorgon Eye Tinggal nyari lagi satu Dan barna Ewa kita bakalan nambah Oke kalau burung Apa namanya Bulu-burung piniknya Tinggal nyari lagi dua Tembak dong Tembak dong Biar nggak ngeganggu Kedepannya Mamam nih Oke tinggal ikutin aja Arah putranya dan Thank you buat magicnya Aduh The fuck Udah ditangkis juga Nah itu baru Ketangkis Bener-bener Ini kebiasaan Setiap ngebunuh minotors Masa belum ditusuk dulu Mulunya pasti Agak muter gitu Ngerotasi Biar pas Di mulutnya Kena Oke ini Ganggu Banget Dari Tadi Oke disini kita dikasih Dua peti lagi Ada mata kek Atau Bulu Bulu Salah hatunya Aduh Aduh Ya nggak apa-apa sih Red orb Lumayan buat Nge-upgrade nanti Ini apa nih Tersembunyi gini Ya Adanya red orb Tapi Oke 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 Ada peti Nggak sih Oh Nggak 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 Oke, udah ketahuan lu mau nyerang gua. Oke. Ternyata kalau pas di udara, di udara. Ya apa? Ternyata musuhnya kalau udah pas di udara bisa ditangkep. Ternyata ini. Gua lupa. He? Hah, gimana? Loh, he? Kita kemana? Bukannya ini jalannya ya? Lurus. Oh, syalan. Gua gak ngeliat ini. Itu swing. Yep. Gua malah main turun aja. Bisa lagi. He? Bukan, bukan. Nah, itu. Wuhu. Lumayan red arm. Bukan, bukan ngarah. Nah, eh, salah. Nah, itu dia. Lompat. Cuma sih keratus doang tuh yang bisa di udara ngelakuin double jump. Mana lagi? Coba gak ada tumpuan sama sekali. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Oke, lumayan. Lumayan kasih red arm dikit. Oke, kalau gak salah ini kuilnya lumayan. Bukan ini deh kuilnya. Matiin stone. Oke, ini pusat kota Atena-nya lah. Kita ngebunuhin para warga cuma buat gini-nya mendapatnya. Aduh, bake. Ditangkis pun tetap. Kayaknya emang gak bisa ditangkis serangan Cyclops ini. Cuma bisa dihindarin doang. Di evade doang. Bukan nangkep manusianya, bapak. Gundul. Cyclopsnya yang ditangkep. Shit. Kok gue gini? Aduh, lagi-lagi gue nyoba nangkis. Wuhu. Nah, itu baru. Masa lo kecabut. Jalan. Nyamperin banget serangannya dia. Oh, dapet. Lu, kok gak mau? Lu, kok gak mau? Hihihi. Kok animasi gini-nya? Kestrum-nya lucu ya? Aduh, gue lagi narik mata yang satunya. Malah digeplak dari belakang. Shit. Gara-gara kasih kan ngelakuin kombo. Dang it. What the hell, man? Ya, rea. Gue pake ini aja lah. Ray chop. Gininya dah. Gak usah. Nyabut-nyabut mata lagi. Nih. Mamam nih. Mamam nih. Mamam. 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 Ditangkis kagak bisa. Gara-gara keasihkan ngelakuin kombo. Gak bisa gak evade juga. Mas yang gelinding buat ngehindarin serangan Cyclops-nya. Oke, coba kita liat keliling-keliling dulu. Apakah ada peti biasanya sih gitu. I give a god of war gitu loh. Kayak seolah-olah peti-petinya itu disembunyiin banget. Kalau gak salah kita mesti naik ke atas deh. Biar bisa nyebrang atau gimana. Gue lupa. Menjauh. Jangan pergi. Eh. Jangan mendekat. Mendekatiku. Oke. Ini kalau hasil ada peti-petinya di belakang sini. Yang ada retakannya. Yang ada retakannya. Hmm. Gak bener. Masih agak ingat lah. Walaupun udah. Namatinya udah bertahun-tahun lalu. Oke. Good. 6 Gorgon Eye udah kita dapetin. Dan berdarah kita namah. Dikit. Gapapalah. Lumayan. Walaupun dikit. Lumayan. Oke. Ini ada satu lagi. Hmm. Biru loh biru. Nah cakep. Biar magic kita nambah. Kayaknya gue udah ngelewati beberapa yang. Gininya deh. Yang bulunya biasanya itu pasti seimbang. Biasanya. Menjauh. Jangan mendekatiku. Katanya. Cewek itu. Teriak-teriak. Entah itu siapa. Kok tiba-tiba pasti Kratos mau. Maju dibilang suruh gak jauh. Menjauh. Oke. Oke itu siapa. Aku tau siapa kau. Aku tau apa yang telah kau lakukan. Monster. Tunggu. Mundur katanya. Menjauh dariku. Belum juga apa-apa si Kratos udah bilang tunggu. Malah ditinggal aja sama itu cewek. Wah. Gak beres nih. Menjauh. Jangan mendekat the queue. Biasanya kalau nyala-nyala gitu pasti ada item yang bisa diambil. Wah si cewek gebelak nih. Belum juga apa-apa udah ngejauh aja. Takut banget. Kayak diapa-apain aja sama si Kratos. Oke katanya ini terkunci. Oh jangan bilang. Buat ngebuka hatchnya tuh kita mesti ngambil. Kalung si mbak itu ya. Tinggi banget anjir. Oh kan. Ada kunci di gininya. Ada kunci di kantongnya. Apakah kau ingin mengambilnya? Tentu saja. Kayaknya itu buat ngebuka hatchnya deh. Astaga mbak mbak. Udah capek-capek naik ke atas. Disuruh naik lagi. Aduh ini apa nih? Kok ada tameng-tameng segala? Shit. Oke. Gimana caranya? Destroyer magic. Oke. Kita gak bisa secara langsung. Pakai cuma hanteman gitu doang. Gak bisa sembarangan nyerang pakai serangan. Biasa. Ape. Lagi-lagi muncul. Langsung hancur tuh. Hehehe. Langsung dua-duanya mati. Gen. Mesti kayak di guide board ketiga ya. Mesti nyari sarung tangan kayak Hercules gitu. Buat ngancurin tameng-tamengnya. Kasetrum-tameng lu. Shit. No, 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 no. No, 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 no. Gue paling kesel kalau udah dikasih gituan. Dapet. Dapet palanya. Shit. Ini rasain. Setrum-setrum dah lu. Hmm. Eh, udah mati aja baru juga mau disamprin. Eh, ntar dulu. Ada musuh ya? Eh. Pindunya ternyata bisa dibuka. Tadi malah lompatin aja. Sabar. Gue mau ngambil sesuatu dulu. Yang mesti gue basmi sih ini. Yang ngebawa panah-panah ini. Sekalian. Muncul lagi. Hmm. Hmm. Soalnya itu pintu. Kirin kayak, ya kayak biasa lah. Ada pintu, pintu gitu. Maksudnya pintunya gak bisa kebuka. Kirain sama ternyata. Hah? Wait. Apa emang kesini jalannya ya? Enggak sih. Gak, gak, gak. Gue gak mau ngambil resiko, main lompat-lompat aja kesana dah. Nah, ini kita langsung menuju ke hatch. Gitu lah. Yang maksudnya penutup gitu. Tempat kita tadi pergi. Mambung. Mamam tuh. Sialan. Ternyata udah dijagain aja pake panah disini. Nih. Gue kasih temen lu. Tau gitu kenapa gue gak lempar aja. Tuh dua ya. Huh. Oke. Apa kau yang menggunakan kuncinya? Tentu saja. Oke. Kita buka dulu. Buka dulu dan. Oke. Good. Ternyata jeruji yang kita lihat dari sisi itu lah ya. Dari alun-alunnya itu lah. Oh, ternyata ini para pasukan Athena-nya. Mereka mau pergi. Go, 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 go. Tiba-tiba langsung diserang sama si Ares. Boom. Kirain gue yang bakalan diserang. Udah mau siap-siap aja. Nangkes. Boom. Biasa game-game jadul gini gak bakalan ada gininya. Gak bakalan ada subtitlenya. Jadi gue agak gini lah. Rooptop of Athens. Oke. Kita lagi ada di wilayah atap. Antenanya ya. Para pasukan Athena lagi berperang sama gininya. Sama makhluk-makhluk yang dikirimin sama... Eh. Oh iya, balik-balik. Dihancurin semuanya lu sama si Ares. Oke. Semuanya udah penuh sih. Jadi gak usah lah. Oke, ini apa nih? Padahal guci-nya udah gue hancurin loh tadi. Oh, yang bisa berenang itu. Yang bawa dua sabit itu ya. Maksudnya berenang dalam air. Eh, dalam air. Dalam tanah. Yang paling ngaselin sebenernya sih. Selain yang bawa panah. Ini mamam. Oke, jadi gue mesti pintar-pintar nangkis aja serangan mereka. Kan? Baru juga gue bilang nangkis serangan mereka. Oke, ternyata ada yang masuk biasa ini ya. Yang pake gini armor tapi gak bisa ditangkap itu ya. Oke, ada lagi. Oke, ada lagi. Ada lagi. Kombinasi yang ngeselin banget. Udah pake panah. Ada yang nyelam-nyelam segala. Oke, kita dapet gorgon air lagi temen-temen. Oke, kita dapet gorgon air lagi temen-temen. Atau mata si gorgon yang malu ular-ular itu. Kalau dia nyari gorgon air, kenapa gak dicabutin aja ya mahluk-mahluknya itu. Yang pas dia lawan. Sialan. Dipukulin gue nya dong. Kita ngebutin 3750. Kita baru punya 1400 ya. Oke, kita back aja. Nanti kita upgrade aja pas. Udah cukup. Red off kita. Aduh nih. Udah ada mahluk berenang ini malah ditambahin gini loh. Cyclep. Komplit banget. Aduh. Komplit banget ya. Ini kenapa. Harusnya disini sih gue pakenya. Maksudnya gini ya tuh. Yang range up all in push ya. Hindarin. 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 Jangan ngumpul disana. Oke, mati dua. Bagus. Oke. Bagus. Bagus. Mati. 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 Kena burungnya. Jangan sampe nongol lagi yang beginian. Udah cukup satu aja. God dang it. Aduh. Aduh. Bagus. Cepat juga lu. Kena. Bagian bawahnya. Giliran gak ada temen lu Cemen banget Lihat tadi Pas rame-rame Keroyokan lu Kita mesti kemana lobar ke bawah Atau balik lagi ke bawah sini Soalnya masih ada satu musuh lagi disana temen-temen rupanya Pergi, pergi, pergi Aduh sudah menghancurkan kotanya Kok selalu sial kayaknya para pasukan Atena kalau lagi ngumpul-ngumpul bareng gitu Tiba-tiba dihancurin lah Dihantemin Aduh Ada pasukan berdebah itu lagi Ini kayaknya sekali kena langsung Koet dah Ayo panah, panah dulu, panah dulu Sebelum gue nyeberang Kok satu doang? Oh iya Bisa disamburin gak ya? Bisa kayaknya dari sebelah sini Kita masuknya Aduh lagi-lagi ketemu sama makhluk ini Eh langsung mati Aduh jalan Oke, awas muncul lagi loh Pas gue udah Merayap di akar-akarnya Oh, oh, oh Hampir, 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 hampir Oke, dan Padahal gak keliatan ada objek yang bisa dipegangin ya Sama gamenya ini Tapi ya gitu lah Game logic biasa Sama kayak assassin crew Dimana bisa orang gelantungan di Tapi gedung pake cuma jari doang Ya intinya begitulah Kita mesti kemana ya Biru Oke Ini patung-patung bisa dihancurin Bisa Lumayan Ngasih red orb Walaupun cuma support sih Oke, dan Mana lagi Oke temen-temen Kayaknya gue bakal ngelihirin dulu deh videonya Kali ini Soalnya di Udah lumayan banyak sih Ini durasi gamenya Dan Ya, di besok kita bakal ngelanjutin Gadopward ini buat nyamperin Si oracle Yang di kuilnya katanya ada di timur Oke, kita sip dulu Biar gak kelupaan Oke temen-temen Jadi makasih banget buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini Dan Seperti biasa gue akan upload videonya setiap hari Dan juga Kalau gak sibuk nih Gue bakal ngelakuin live stream juga setiap harinya Like kalau kalian suka dengan video ini Dislike aja kalau gak suka Dan jangan lupa juga bagikan video ini ke temen-temen kalian ya Agar mereka ikut ngerasain keseruan nonton video ini bareng kalian Sampai jumpa di next video Bye Bye